Memasuki masa uji coba penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Kota Bakasar pada 21 hingga 24 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 mengalami peningkatan signifikan. Hal itu didasarkan pada data Dinas Kesehatan Kota Bakasar dalam laman infocorona.makasar.go.id. Jika pada sehari sebelumnya jumlah kasus positif COVID-19 di Makasar sebanyak 193 orang, kini per 21 April 2020 jumlah ini bertambah 92 orang menjadi 285 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Dari total positif COVID-19 mencapai 285 orang itu dengan status 218 orang masih dalam perawatan, 45 orang sembuh dan 22 orang meninggal dunia. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP pada data tersebut memuat sebanyak 254 orang dan orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 644 orang. Sedangkan sebaran penerita positif COVID-19 di Kota Bakasar masih seperti data pada sehari sebelumnya. Dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Kecamatan Tamalate dengan 31 orang, disusul Kecamatan Rapocini dengan kasus positif COVID-19 sebanyak 29 orang. Lalu di Kecamatan Panakukang dengan 25 orang positif COVID-19 dan Kecamatan Manggala dan Biringkanaya dengan 19 orang positif COVID-19. Penambahan 92 kasus baru positif COVID-19 tersebut berasal dari luar wilayah, di mana sebelumnya dari 12 orang positif COVID-19 menjadi 104 orang positif COVID-19. Tim Liputan, Selebes TV. Tim Liputan, Selebes TV. Tim Liputan, Selebes TV.